Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa Gubernur Bengkulu Rohidin Bersyah meminta masyarakat untuk tidak panik dengan pasokan BBM yang terhambat efek dari kerusakan pipa suple. Rohidin memastikan stok BBM akan tetap aman dengan mendatangkan pasokan dari luar dan memanfaatkan stok yang ada di Pertamina Pulau Bay. Pasca kerusakan pipa suple BBM akibat ditabrak kapal tongkang beberapa waktu lalu menyebabkan pasokan BBM di Provinsi Bengkulu terhambat. Pasokan BBM untuk Provinsi Bengkulu kini didatangkan dari luar provinsi seperti Sumatera Barat, Sumatera Selatan, hingga Lampung melalui jalur darat. Meski didatangkan dari luar provinsi, Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah memastikan stok BBM akan tetap aman. Terlebih, Pertamina Pulau Bay masih memiliki stok untuk kebutuhan hingga 15 Juni mendatang. Masyarakat diminta untuk tidak panik dan membeli BBM sesuai kebutuhan, guna menghindari antrian panjang di sejumlah SPBU. Agak terlambat itu karena menunggu pebalon, pebatalan itu. Dua hari yang lalu sudah bisa diperkuasi, kemudian sudah dilakukan analisa penyelaman tingkat perusahaan seperti apa dari Pertamina. Namun kemarin saya sudah minta mapping kebutuhan BBM Bungkulu sampai tanggal 15 Juni. Itu ternyata bisa dipasok dengan stok yang ada di Pertamina sekarang. Perbaikan pipa suplai BBM dilakukan secara maksimal agar penyaluran BBM di Provinsi Bengkulu dapat kembali lancar. Lucia Mayangsari, TVRI Bengkulu, laporkan.